I love you, my wife. I love you. Kalau dia sudah lupa sama keluarganya, kamu apain anak saya sampai bisa seperti itu? Saya tidak melakukan apapun kekajak. Mungkin ada tindakan atau sikap apa-apa yang salah. Jangan kurang hajar kamu sama saya. Jangan kurang hajar. Parduna! Mama, kamu kenapa-napa? Kamu harus murut perintah saya. Saya mau ada di sini. Saya harus jagain kamu dan Mama Hesley. Acap sih, ngeliatin saya terus. Apa-apa? Aku berhenti pandangi kamu, Ruf. Kamu itu pemandangan yang terindah buat saya. Apalagi mungkin sebentar lagi saya dikejar. Halo Sobat Tanaka, takdir cinta yang kupilih selasa 11 Juli 2023 malam ini. Novia kasihan sama Kak Jeff yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tindakan Pak Arjuna selain melindungi dirinya Bu Esti atas tindakan kejam Pak Arjuna. Bu Astrid marah betul atas tindakan Pak Arjuna dan meminta maaf ke Novia dan Bu Esti. Perang besar pun dimulai antara Pak Arjuna dan Kak Jeff. Kak Jeff tetap menjaga martabat istri tercintanya. Hakim usaha betul sembuhkan ketidakmampuan yang soal punya anak di depan Tami. Bu Indri lagi-lagi menyudutkan Tami. Menuduh Tami penyebab Hakim jadi mandul. Joe tetap stres atas penolakan orang tua Naima. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komentar, dan share videonya. Gratis kok, dijamin gratis. Nah pada episode semalam terlihat ya adegan lanjutan ya. Novia mengompres bahu Kak Jeff. Terlihat membuka perlahan ke meja Kak Jeff. Tentu saja ada kesulitan yang membuka ke meja Kak Jeff. Karena tangannya sulit digerakan dan jika digerakan pun akan sakit sekali. Sehingga terlihat Novia pun mengompres bahu kanan Kak Jeff perlahan. Terlihat Kak Jeff pun terus saja menatap mata Novia dengan dalam. Dan terlihat adegan semalam Novia benar-benar bergetar sekali hatinya ya. Dan berkata dalam hatinya bahwa dirinya benar-benar deg-degan banget deket Kak Jeff seperti ini dan di kamar lagi. Wah sungguh bergelora sekali ya perasaan Novia. Dan memang dapat kita pahami ya Novia dan Kak Jeff yang jelas-jelas pengantin baru. Benar-benar belum merasakan indahnya malam pengantin bersama mereka. Terlihat juga adegan Kak Jeff bilang I love you. Dan Novia pun dengan refleks balas menjawab I love you. Tapi tidak lengkap kalimatnya. Karena Novia tersadar bahwa banyak masalah yang merintanginya. Wah hal ini bisa saja kita jadi tarik garis kesimpulannya. Bahwa di dalam hati Novia yang terdalam. Rasa cinta ke Kak Jeff itu masih ada. Masih sangat kuat. Namun hati Novia benar-benar diselubungi ke kalutan yang luar biasa ya. Kita doakan saja ya semoga hati Novia kembali bersih. Dan menyadari sendiri arti cinta suci Kak Jeff ke dirinya. Terlihat dalam adegan semalam ya. Dimana Novia yang mengompres pundak Kak Jeff dengan setengah terbuka ke mejanya. Membuat Novia jadi malu sendiri. Terlihat Novia sampai mengalihkan pandangannya. Karena Kak Jeff terus menatapnya sambil tersenyum. Novia pun dalam hatinya benar-benar deg-degan ya. Karena sejatinya Kak Jeff ini suaminya dan seharusnya dia menikmati malam pengantin bersama Kak Jeff. Terlihat Novia pun dalam adegan semalam bertanya. Kenapa Kak Jeff senyum-senyum. Kak Jeff pun balas tersenyum. Terlihat ya adegan yang cukup mencengangkan terjadi. Sebelum Pak Arjuna bertemu Novia ternyata Pak Arjuna menemui Bu Esti. Dan terlihat Bu Esti dalam adegan malam ini kaget sali ya. Melihat kedatangan Pak Arjuna. Pak Arjuna pun terlihat bicara ke Bu Esti dan bilang dirinya kecewa dengan Novia. Dan mau bicara dengan Novia agar menyudahi perahara ini. Hal ini tentu saja membuat Bu Esti jadi shock dah. Dan terlihat Bu Esti malah jadi ketakutan. Novia pun yang tahu hal itu jadi shock dan benar-benar jadi kaget. Wah Pak Arjuna ini benar-benar bikin Novia jadi benci ya. Padahal Novia sudah terlena dengan perhatian Kak Jeff. Benar-benar bikin masalah jadi runyam deh si Pak Arjuna ini. Dan terlihat ya dalam adegan semalam. Dimana Pak Arjuna benar-benar mengancam Bu Esti dan Novia. Dimana Pak Arjuna tidak terima bahwa Novia melawan kandangnya. Hal ini bahkan sampai membuat Pak Arjuna geram. Dan bahkan membuat Bu Esti terjatuh dan ketakutan ya. Sehingga terlihat Novia pun berusaha melindungi Bu Esti dari Pak Arjuna. Terlihat dalam adegan semalam dimana Pak Arjuna lagi-lagi mengancam secara langsung ke Novia. Agar jangan melawan dirinya. Karena akibatnya bisa fatal dan orang di sekitar Novia termasuk Bu Esti akan terluka. Wah adegan semalam benar-benar menyeramkan sekali ya. Bu Esti sampai terjatuh. Terlihat setelah Pak Arjuna pergi pun Kak Jeff sadar bahwa Novia tadi berteriak dan langsung berlari ke vila Novia. Kak Jeff sadar betul ya bahwa ini pasti tindakan papanya. Terlihat Kak Jeff begitu geram sekali ya melihat Novia dan Bu Esti menangis. Dan Kak Jeff pun berusaha menghubungi Pak Arjuna. Tetapi Pak Arjuna pun tidak mau dihubungi dan cuek saja. Terlihat juga dalam adegan semalam ya dimana Kak Jeff benar-benar romantis banget sama Novia. Dimana Novia mencukur jenggot Kak Jeff di taman yang indah. Dan terlihat Kak Jeff pun terus memandangi Novia seperti tidak pernah melihat Novia sebelumnya. Terlihat juga dalam adegan semalam ya Kak Jeff pun bertekad untuk melindungi Novia sampai kapanpun. Namun Kak Jeff sadar bahwa tidak lama lagi dirinya akan berada di balik jauhi penjara. Dan Kak Jeff terlihat dalam episode semalam benar-benar tidak mau menyianyikan kesempatannya bersama Novia. Wah adegan semalam benar-benar bikin kita mabuk kepayang ya. Nah pada episode malam ini dapat dipastikan dimana terlihat dalam episode malam ini Tami sudah mendengar bahwa Hakim mengalami masalah soal keturunan dari Bu Indri yang menghampiri. Tami terlihat menangis karena merasa bersalah sekali atas insiden kecelakaan yang menjadi penyebab semua ini. Bahkan Bu Indri lagi-lagi mengeluarkan kata-kata yang menyudutkan Tami ya. Tami pun menangis dan merasa semakin sulit sekali untuk menjadi istri Hakim jika seperti ini terus. Wah apakah Tami mundur dari perjuangannya bersama Hakim agar menjadi suami istri? Terlihat juga ya Hakim pun menghubungi Tami dan Tami terlihat menghindar lagi. Hakim curiga bahwa ada pembicaraan antara ibunya dan Tami sehingga Tami menghindar dari dirinya. Persis seperti beberapa waktu lalu ya. Padahal kita kan sama-sama tahu Hakim sedang berusaha menyembuhkan kekurangannya pada episode malam ini. Terlihat juga dalam episode malam ini di mana Tami tidak sengaja ya langsung shock tahu setelah tahu dan hal inilah yang membuat Tami jadi menjauh dan bikin Hakim jadi salah duga. Wah jadi salah sangka ya padahal tujuannya kan sebenarnya baik. Semakin seru dan semakin bikin penasaran. Terlihat juga ya dalam adegan malam ini di mana Kak Jeff yang masih terluka baunya benar-benar diperhatikan banget sama Novia. Hal ini tentu saja membuat kita semua jadi terobati ya rasa kangen dengan adegan-adegan mesra Novia dan Kak Jeff pada episode malam ini. Di mana kita bisa melihat ya ada perbaikan hubungan antara Novia dan Kak Jeff di balik musibah yang menimpa Kak Jeff. Dan benar sekali ya perkataan Kak Jeff di mana dia merasa bahwa musibah ini benar-benar membuat dirinya jadi berbahagia. Karena sejak musibah ini terjadi Novia benar-benar mencurahkan perhatiannya penuh ke Kak Jeff. Namun sayang saja ya kehadiran Pak Arjuna dan memberikan ancaman sedikit monodai. Jadi rasa kangen kita ke adegan mesra tapi jangan khawatir ya karena Kak Jeff tentunya tidak akan membiarkan Pak Arjuna berbuat semena-mena. Terlihat juga ya dalam episode malam ini Bu Astrid yang sudah tiba di Bandung langsung menyusul Kak Jeff ke vila. Dan terlihat Kak Jeff begitu dimanjain ya sama Novia. Bu Astrid pun tersenyum dan langsung bikin jadi Novia juga malu-malu. Bu Astrid membiarkan Novia dan Kak Jeff bermesraan. Maksudnya bermesraan itu disuapin makan ya bukan bermesraan yang lain. Terlihat Bu Astrid begitu bahagia ya melihat Novia mesra dengan Kak Jeff. Namun Kak Jeff pun terlihat menceritakan apa yang dilakukan Pak Arjuna terhadap Bu Astrid dan Novia tadi dan setelah tidak ada Novia. Hal ini tentu saja membuat Bu Astrid jadi menyesal sekali ya. Bu Astrid langsung menemui Bu Astrid dan memohon maaf dan memohon agar Bu Astrid bisa tenang. Karena Bu Astrid tidak akan membiarkan hal-hal buruk terjadi pada Bu Astrid dan Novia. Bu Astrid pun terlihat tiap saja ya karena Bu Astrid sadar betul bahwa permasalahan Bu Astrid dan Pak Arjuna adalah permasalahan keluarganya mereka. Bukan keluarga Bu Astrid. Bukan keluarga Bu Astrid. Terlihat juga ya dalam episode malam ini Novia menyuapi Kak Jeff terus dan bahkan menyetrika baju Kak Jeff dan mempersiapkan semuanya. Selayaknya seorang istri terhadap suaminya. Brian pun yang ikut terlihat begitu bahagia ya melihat Kak Jeff dan Novia berduaan terus. Malah Brian sempat kesal karena dirinya jadi tidak diperhatikan Novia. Wah episode malam ini Brian benar-benar bikin Novia dan Kak Jeff jadi baper ya. Dan tentunya kita semua pun juga jadi ikutan baper. Nah terlihat juga dalam cerita Joe dan Naima dimana Naima terus berusaha menghubungi Joe ingin berbicara tapi sepertinya Joe menolak karena Joe sudah keburu kecewa dengan keputusan Umi dan Abi. Padahal kita bisa melihat ya Naima masih mau berusaha untuk menjadi istri Joe karena Naima perlahan-lahan sangat mencintai Joe. Tetapi Joe rupa-rupanya sudah hopeless ya karena merasa yakin bahwa dirinya tidak akan bisa bersama Naima. Karena restu dari Umi dan Abi Naima tidak didapatkan ya. Padahal kita sama-sama tahu Naima sangat menghargai restu Umi Abinya. Dan jika tidak ada restu dari kedua orang atau Naima, Naima tidak mau menikah. Dan hal inilah yang membuat Joe jadi putus asal ya. Karena dia yakin Naima akan lebih menuruti kemauan Umi dan Abinya. Wah, padahal kita bisa melihat ya Naima sepertinya berusaha meyakinkan Umi Abinya bahwa Joe lebih baik dan pantas menjadi suaminya. Hmm, akankah hal itu terjadi? Kita lihat saja episode terbarunya malam ini ya. Saksikan saja. Terima kasih sampai jumpa.